Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Berjumpa kembali Matematika Tuntas Video pembelajaran Matematika SMA Kali ini kita akan membahas persamaan kwadrat dalam trigonometri Pertama yang sin, bentuknya A sin kwadrat X Plus B sin X plus C sama dengan 0 Yang kedua A cos kwadrat X plus B cos X plus C sama dengan 0 Yang ketiga A tangan kwadrat X plus B tangan X plus C sama dengan 0 Di sini perhatikan bahwa Di sini sin harus sin X harus sin X harus sama Cos X harus cos X Tangan X harus tangan X Di sini kita akan mempelajari dua bentuk terlebih dahulu Yaitu yang sin dan yang cos Yang tangan nanti kemudian Ini adalah rumus-rumus Yang menjadi dasar kita sehingga dapat melesaikan Persamaan kwadrat dalam persamaan trigonometri Dalam bentuk persamaan trigonometri Nanti ini harus diperhatikan Contoh tentukan impunan penyelesaian 2 cos kwadrat X plus cos X minus 1 sama dengan 0 Interval antara 0 sampai 360 Di sini sudah sama-sama cos X Maka cos X nya kita misalkan Misal cos X sama dengan Y Maka ini menjadi 2Y kuadrat Plus Y minus 1 sama dengan 0 Seperti ini Karena ini bentuknya persamaan kwadrat Maka difaktorkan Ini pemakturannya Ada dua faktor 2Y minus 1 dan Y plus 1 Dari faktor yang pertama 2Y minus 1 Kita peroleh 2Y minus 1 sama dengan 0 In 1 pindah ke ruas kanan Plus 1 jadi 2Y sama dengan 1 Maka Y sama dengan 1 per 2 Karena Y nya tadi adalah cos X Jadi cos X sama dengan 1 per 2 Seperti yang sudah kita pelajari Persamaan trigonometri untuk cos X Maka di sini setengahnya harus diganti Menjadi cos berapa derajat Yang isinya setengah Yaitu 60 derajat Jadi cos X sama dengan cos 60 Ini cos 60 inilah yang setengah Berdasarkan remusan untuk cos Maka X sama dengan Plus minus 60 Plus K kali 360 Inilah yang sudah kita pelajari Kalau kita ambil yang plus terlebih dahulu Menjadi X sama dengan 60 Plus K kali 360 K adalah bilangan bulat Bisa 0, bisa min, bisa plus Yang penting tidak melewati hasilnya Dengan batas interval yang ditentukan Kalau K kita ambil min Ini tidak mungkin Karena kalau min jadi min 360 60 min 360 jadi min 300 Tidak menisarat Karena tidak boleh min intervalnya Jadi K kita ambil 0 0 kali 360 sama dengan 0 60 plus 0 adalah 60 Bagaimana kalau K nya diambil 2 Karena 2 kali 360 Jadi 720 Pasti melebihi Jadi kita tidak gunakan Yang K sama dengan 2 Kemudian kita guna Tadi kita ambil yang plus Sekarang yang min X sama dengan min 60 Plus K kali 360 Kalau kita ambil 0 ini Tidak mungkin Karena 0 kali 360 adalah 0 Min 60 tambah 0 Nanti min 60 di luar batas Tidak bisa Kalau K kita ambil 1 Maka 1 kali 360 Menjadi 360 Min 60 tambah 360 Menjadi 300 Ini menisarat Karena tidak boleh lebih dari 360 Kalau ini kita ambil 2 2 kali 360 2, 70 2, 70 dari min 60 Juga melebihi batas Jadi yang 2 juga tidak bisa Ini dari yang Pemakturan yang pertama Jawabannya 60 dan 300 Dari pemakturan yang kedua Y plus 1 sama dengan 0 Satu pindah ke ruas kanan Jadi min 1 Tadi Y adalah cos X Maka cos X sama dengan min 1 Cos berapakah yang nilainya min 1 Ya Yang nilainya min 1 adalah cos 180 Sehingga cos X sama dengan cos 180 X sama dengan plus minus 180 Plus K kali 360 Nah ini kalau kita ambil 0 Ini kita ambil 0 Ini tadi diambil 0 Maka adalah plus 180 Tambahkan 180 Ini yang ini sebenarnya Yang ini saja Kalau kita ambil yang plus X sama dengan 180 Plus K kali 360 Maka K kita ambil min tidak mungkin Karena kalau min 360 Min 1 kali 360 Min 360 Tambah 180 menjadi min 180 Di luar interval K kita ambil 1 K kita ambil 0 0 kali 360 sama dengan 0 Jadi 180 tambah 0 adalah 180 Ini maksudnya yang ini Tapi tadi sudah terlanjur ditulis Itu kalau kita ambil yang plus Kita ambil yang min X sama dengan min 180 Plus K kali 360 Kita ambil min tidak mungkin Kita ambil 0 juga tidak mungkin Karena kalau kita ambil 0 ini jadi 0 Tinggal min 180 Di luar ketentuan Kita ambil 1 yang mungkin Karena 1 kali 360 360 Min 180 Tambah 360 Menjadi 180 Ini sama 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 Nanti ditulis sekali saja Jadi impunan penyelesaiannya adalah 60 Yang lebih besar Berikutnya adalah 180 Kemudian 300 Itulah impunan penyelesaiannya Contoh berikut Tentukan impunan penyelesaian Sin kuadrat X plus cos 90 plus X min 2 Sama dengan 0 Interpal antara 0 sampai Antara 0 dan 360 Perhatikan soal ini Tidak bisa langsung dikerjakan Karena sin Sini cos berbeda Harusnya sama Kalau sini sin X Sini harus sin X Atau sini cos X Harus cos X Oleh karena itu Ini harus diubah Cos 90 plus X Kita lihat Cos 90 plus X itu Di kuadrat ke 2 Kita lihat yang tadi Cos 90 plus X Cos 90 plus Alpha Menjadi min sin Alpha Jadi cos 90 plus X Menjadi min sin X Menjadi min sin X Ya Ini menjadi min sin X Cos 90 plus X Menjadi min sin X Kita lihat tadi di kuadrat ke 2 Sehingga ini menjadi Ini sin kuadrat X Ini min sin X Min 2 Ini soalnya sekarang Kita misalkan Ini sudah sama-sama sin X Misalkan sin X sama dengan Y Kemudian ini menjadi Y kuadrat min Y Min 2 Kita fakturkan Ini pemakturannya Y min 2 Y plus 1 Dari faktur pertama Y min 2 sama dengan 0 Kita peroleh Y sama dengan 2 Karena min 2 Keruas kanan jadi 2 Tapi untuk Y sama dengan 2 Ini tidak memenuhi Karena nilai sinus Maupun cosinus Itu paling kecil Min 1 Paling besar adalah 1 Jadi 2 ini tidak ada Sehingga untuk pemakturan Y min 2 sama dengan 0 Ini tidak memenuhi Sarat dari sinus Cosinus Sekarang kita ambil Pemakturan yang kedua Y plus 1 sama dengan 0 Jadi Y min 1 Y sama dengan min 1 Karena plus 1 Pindah ke ruas Kanan menjadi min 1 Tadi Y adalah sin X Jadi sin X sama dengan min 1 Maka ini Sin berapakah yang nilai min 1? Yaitu sin min 90 Kalau sin 90 itu 1 Maka sin min 90 itu Sin min 90 itu adalah min 1 Berdasarkan rumusan yang sudah kita pelajari Maka sin X sama dengan min sin 90 Maka X sama dengan min 90 plus K kali 360 Kalau kita ambil K nya 0 Maka ini menjadi 0 Hasilnya min 90 tidak mungkin Di luar batas Maka K nya kita ambil 1 Yang memenuhi Kalau kita ambil 1 1 kali 360 Min 90 tambah 360 adalah 270 Ini memenuhi Atau Rumusan sin adalah 180 dikurang P P nya adalah min 90 Berarti 180 Berarti 180 dikurang min 90 Min min jadi plus 180 tambah 90 Jadi 270 Plus K kali tinggi 60 Ini kita ambil Min Tidak bisa Karena kalau min 360 Sama 270 Itu menjadi min 90 Di luar Ketentuan Maka K nya kita ambil 0 Kita peroleh Ini 0 Ini 270 Ya Jadi impunan penyelesaiannya Adalah 270 Impunan penyelesaiannya 270 Saja Nah yang berikut Tentukan impunan penyelesaian 2 cos kuadrat 2x plus sin 90 Min 2x minus 1 Sama dengan 0 Interval antara 0 360 Ini juga bentuknya tidak sama Maka sin 90 min 2x harus kita Rubah Kita lihat Tadi Rumusan Yang perlu kita perhatikan 90 kurang 2x Adanya di kekuatan 1 Sin 90 kurang 2x Kita lihat Kembali yang tadi Yang Rumusan ini Sin 90 kurang alpha Sin menjadi cos Sin 90 min alpha Menjadi cos alpha Jadi sin 90 min 2x Menjadi cos 2x Kita perhatikan Nah ini Maka ini Menjadi cos 2x Sin 90 min 2x Menjadi cos 2x Ini ada di kurang ke 1 Tadi sudah kita lihat Sehingga ini 2 cos kuadrat 2x Ini menjadi cos 2x Sehingga soal berubah menjadi Seperti ini 2 cos kuadrat 2x Plus cos 2x Karena ini tadi sudah kita ganti Sudah dirubah Misalkan cos 2x adalah Y Maka ini menjadi 2y kuadrat Plus Y Min 1 Sama dengan 0 Seperti ini Karena ini persamaan kuadrat Kita faktorkan Inilah pemakturannya Dari faktor pertama Kita peroleh 2y min 1 Sama dengan 0 1 pindah ke ruang kanan Tadi Jadi 2y sama dengan 1 Sehingga y sama dengan 1 per 2 Y tadi adalah cos 2x Jadi cos 2x sama dengan setengah Cos berapakah yang isinya setengah Cos 60 Berdasarkan rumus Cos Ini p nya 60 Berarti 2x sama dengan Plus minus 60 Plus k Kali 360 2x Yang kita cari adalah 1x Karena ini 2x Maka semuanya kita bagi 2 Sehingga ini menjadi x Ini menjadi 60 Ini menjadi 180 Nah Kita ambil yang plus Jadi X sama dengan 30 plus k Kali 180 Kalau kita ambil k nya 0 Maka ini menjadi 0 Kita peroleh 30 Kalau k kita ambil 1 Kita gunakan k nya 1 180 Kali 1x 180 180 30 Tambah 180 210 Kalau k nya kita ambil 2 2x 180 360 Tambah 30 Melebihi batas Itu kita ambil dari yang plus Sekarang kita ambil dari yang min Dari yang min 30 Kalau kita ambil 0 Nggak mungkin Jadi min Min 30 tambah 0 Min 30 Di luar Sedangkan ini hanya dari 0 Lebih dari 0 Kalau kita ambil 1 Menjadi 1x 180 180 Min 30 Tambah 180 150 Ini menurut syarat Kalau kita ambil 2 K kali 180 Menjadi 3 2 kali 180 Menjadi 360 Min 30 Tambah 360 Menjadi 330 Ini baru dari faktor yang pertama Dari faktor yang pertama Yang 2y min 1 Sekarang dari faktor yang kedua Y plus 1 sama dengan 0 Satu pindah ke ruas kanan Jadi min 1 Cos 2x sama dengan min 1 Cos berapa yang isinya min 1 Cos 180 Cos 180 Jadi 2x sama dengan Plus minus 180 Plus k kali 360 Yang kita cari adalah x Maka ini semuanya kita bagi 2 Kita peroleh x Ini jadi 90 Ini jadi 180 Plus minus 90 Plus k kali 360 Kita pakai yang plus dulu 90 plus k kali 180 Kita ambil 0 Kita dapat 90 Karena ini 0 Tambah 90 Kalau kita ambil 1 Kalau kita ambil 1 Ini bisa ya 90 tambah 1 Kali 180 Ini harusnya ada 270 Disini Jadi ini selain 90 Ada 270 Kemudian kalau kita ambil yang min Min 90 Plus k kali 180 Kalau kita ambil 0 Tidak mungkin Karena ini 0 Ini min 90 Jadi min 90 Kalau k kita ambil 1 Maka ini 1 kali 180 Sama dengan 180 Min 90 Tambah 180 Jadi 90 Kalau k nya kita ambil 2 Maka ini 2 kali 180 Menjadi 360 Min 90 Tambah 360 Sama dengan 270 Sama tadi dengan disini Kalau k nya kita ambil 1 Jadi 20 270 270 270 Karena sama nanti kita ambil 1 saja Jadi Penyelesaiannya ini sudah saya tebalkan Yaitu 30 Kita urutkan saja dari yang kecil Kemudian 90 150 250 250 250 Mana lagi itu 210 ini 210 Kemudian 270 Kemudian 330 Ya terima kasih Apabila ada yang kurang jelas Atau yang mau ditanyakan Atau didiskusikan Atau mau bimbingan belajar secara online Bisa menghubungi WA ini Terima kasih Mudah-mudahan bisa dipahami Saya hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih